Intro Halo apa kabar semuanya Super ya Ya Yang bisa lagunya nyanyi bareng sama Windy ya Mentari terbenam Temani dalam kesendirianku Temani aku dalam keperihan Ini ku bertahan Mentari terbenam Beri semangat baru untuk jiwaku Beri kicauan merdut untuk hidupku Ini ku bertahan Aku pasti bisa Menikmati semua dan menghadapinya Aku yakin Pasti Bisa Kita pasti bisa ya Terima kasih banyak Tepuk tangan sekali lagi untuk Yunita Selamat malam Semuanya Generasi muda Super audience Luar biasa Tepuk tangannya sekali lagi Yang paling meraih dong buat acara kita Saya seneng banget Kalau ketemu anak muda Suatu ruangan Semangat-semangat seperti ini Saya juga mau mengucapkan selamat malam Pada pemirsa Di mana pun Anda berada Kami senang sekali bisa Menjumpai Anda Dalam acara kita bersama Mario Tugu Super Show Sebelum mulai Saya mau bertanya nih Kepada adik-adik Yang Yang merasa Harap-harap Cemas Menyongsong UN Boleh angkat tangan yang tinggi Oke Yang punya harapan baik Bisa sukses di UN Wow Semuanya angkat tangan Oke sip Mudah-mudahan malam ini Kita berjumpa langsung dengan Pak Mario Bisa mendapatkan pencerahan Dan juga motivasi Supaya semuanya Lulus dengan nilai yang terbaik Ya Amin Oke Langsung saja Topi kita pada malam hari Adalah UN I'm ready Ini dia Bapak Mario Tugu Selamat malam Pak Mario Terima kasih Silahkan duduk Silahkan duduk Adik-adik saya Yang sangat saya cintai Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan Om Swastiastu Mudah-mudahan pertemuan kita ini Pertemuan yang dengan niat baik ini Menjadi sebab bagi lulusnya kita semua Apapun masalahnya Apapun keraguannya Lulus Ya toh Kemudian mendaki karir selanjutnya Karena kehidupan ini tidak selesai Hanya dengan satu UN Semudah-mudahan kita semua Menjadi pribadi yang siap Karena siap Tidak siap Kita harus siap Tidak ada pilihan lain Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Baiklah Dan juga super audience Seperti sudah disampaikan di awal Tadi kita akan berbicara mengenai ujian nasional Pak Mario Nah Pak Mario Ujian nasionalnya adalah satu hal yang Sangat penting Bagi anak muda Sehingga Muncul kekhawatiran dan stres Apabila ternyata tidak bisa melewati ujian yang Sementara Begitu Bagaimana pendapat Pak Mario Super Mas Juli terima kasih Adik-adik saya yang baik hatinya Yuk kita lihat meme kita yang pertama Ujian itu sementara Pendidikan itu selamanya Bedakan itu Ujian dan nilai-nilainya Adalah kepentingan sementara Untuk pengembangan nilai pribadi Anda Yang sejati Dan selamanya Saya Yang sudah lama lulus Dari sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA Kuliah Bekerja Sudah lulus ini Ternyata sedikit sekali Yang saya pelajari di sekolah Itu saya gunakan Di dalam pekerjaan saya Perang di Ponegoro Mulai dari tahun berapa Sampai tahun berapa Itu kalau bekerja di bank Hampir tidak pernah dipakai loh Oke Tetapi kemampuan menghafal Kemampuan mengingat Logika dalam memastikan Bahwa kita ingat Dihubungkan dengan kejadian yang lain Itu loh Kemudian Kimia organik Itu kimia yang paling Saya takuti dulu Karena disitu ada Asam semut Asam kesemutan Kita Itu Dan suruh harus Dihafalkan semua Disitu saya bilang Kapan kan ini Akan berakhir Saya kira Penderitaan dari ulangan kimia Itu paling berat Dalam hidup Ternyata tidak Memastikan bahwa Anda bisa membiayai Uang perjalanan ke kantor Dari tanggal 1 Sampai tanggal 1 2 bulan depan Itu lebih sulit lagi loh Iya loh Jadi yang kita pelajari Di sekolah itu Bukan untuk Anda Bawa Lalu dihafalkan Dalam pekerjaan Tidak Tetapi Cara berpikir kita Yang dibangun Karena kesulitan Dalam ujian Menjadikan kita Hidup mampu Di masa dewasa Yang mapang Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario Menarik sekali Tadi Pak Mario Memaparkan mengenai Ternyata di dalam Bersekolah itu Selain ilmunya Juga kita belajar Cara berpikir Pak Apakah cara berpikir ini Hanya bisa didapatkan Di sekolah saja Dan bagaimana dengan Rekan-rekan di luar sana Yang ingin lulus Tetapi mengalami Kesulitan financial Sehingga tidak bisa bersekolah Oh oke Gini Tuhan itu mendengar Sekali ratapan hati Semakin meratap Semakin didengar Jadi Kalau kita itu Demikian tidak Punyanya uang Kita nikmati Penderitaan itu Nanti jadi Doa Adik-adik saya yang Baik hatinya Kalau anda sudah Meratap Dalam doa Pastikan anda Ketemu orang Kalau anda Sedang meratap Dalam-dalam doa Jawabannya selalu Dalam silaturahim Itu sebabnya Kalau kita sedang sedih Berdoa Tuhan ku tolong Keluarkan aku Dari kurangnya Dana untuk sekolah Kurangnya ilmu Kurangnya kecerdasan Bergaulah Nanti anda akan ketemu Dengan orang-orang Yang diutus Tuhan Untuk membantu Orang-orang itu Kata orang Jawa Kadang-kadang Tidak berjaji Kadang-kadang mukanya Tidak sesuai Kadang-kadang kepandainya Tidak sesuai Karena Kadang-kadang Orang yang membantu kita Itu bukan membantu Memberi Menunjukkan Siapa yang bisa membantu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario dan juga Super audience Ternyata Ada juga Dua orang super audience Kita Di dalam segmen berikut ini Yaitu segmen makeover Yang ingin Tampil tampan dan cantik Pak Mario Yuk silahkan Oke Yang pertama adalah Namanya Safira Safira ini ada Di kelas 3 SMU Dia itu sedih Pak Karena sering dikatakan Cupu Cupu itu culun punya Saya juga baru tau Pak Mario Culun punya Culun punya Katanya Jadi dia merasa Kutu buku Dan dia merasa Karena penampilannya kurang Dia susah untuk masuk Ke geng yang hits Katanya begitu Kita lihat VT nya ini dia Halo nama saya Safira Sekarang Saya kelas 3 SMA Saya di sekolah Suka dibilang Kutu buku Sama teman-teman Katanya penampilan saya Cupu dan gagal gitu Karena itu Terkadang saya susah Untuk masuk Kedalam Pergaulan teman-teman Di sekolah Karena Kalau mencoba Gaya baru Saya suka tidak pede Makanya Saya mau minta Bantuan Tim makeover Mario Super self Untuk mengubah Penampilan saya Yang simple Tapi Saya tidak kelihatan Cupu dan saya Merasa nyaman Dengan penampilan Saya yang baru Selom bangun saya ya Kita sambut Inilah dia Safira Apa kabar Mbak Safira Saya tidak mengenali Anda tadi Di belakang saya Sudah Silahkan Silahkan Mengapa Tadi saya sudah lihat Mengapa Anda merasa Harus Karena Kan saya juga Pengen lulus Pengen masuk kuliah Jadi Pengen berubah Penampilan saja Agak lebih Kelihatan orang Tidak cupu lagi Kayak gitu Silahkan dulu Kita berikan tepuk tangan Tepuk tangan Safira boleh berdiri disini Pak Mario Ada satu orang lagi Kita persilakan Kepada super audiens Yang ingin makeover Boleh gak Angkat tangan yang tinggi Boleh langsung berdiri Kita berikan tepuk tangan Silahkan Boleh langsung berdiri Di tengah Nama Anda siapa Ahmad Aska Firdaus Anda merasa butuh Makeover Ya Ada disini yang Menyesali kesalahan Masa lalunya Ada Setiap hari Anda itu Memperbarui diri Makeover itu Proses setiap hari Ini makeover luar Di pakaian Tetapi Anda Setiap hari Memperbarui diri Dari Kekuatan hati Ya Nanti Anda berdua Masuk ke dalam Lalu ini Mati prosesnya Super Terima kasih Silahkan Bisa ke backspace dulu Kita break Sejenak Pak Mario Sambil menantikan Hasil makeovernya Kira-kira seperti apa Di segmen terakhir Tetaplah bersama kami Hanya di Mario Teguh Super Show Sambil menantikan